Hai sahabat YouTube dimanapun anda berada ini jumpa lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini cara menghati deck dengan dua lapis acian kasar sama acian halus karena ini ini decknya ini cukup halus sekali ya telur ya ini cukup halus seperti ini halus tapi dia tidak rata ya jadi disini saya gunakan dua bahan untuk mengaplikasian ngaci deck seperti ini ya ini ini kalau langsung dihati pakai yang ngacian halus nanti otomatis kualitasnya masih kurang ya kurang melekat jadi ini acian deck yang berkualitas ya dan untuk kualitas itu tergantung pada bahan juga ya telur ya ini untuk mengatasi deck yang sangat halus jadi saya memakai dua bahan ini bahannya ini acian kasar dulu diaduk ini usahakan tuh aduknya pakai blender atau bore biar hasilnya diaduknya itu bisa merata ataupun lebih tercampur ya ini diaduk seperti ini dulu ya ini untuk pengoresan dasarnya untuk pengatian deck yang sangat halus sekali karena dudeknya dilatih sama plastik ya telur untuk awalnya jadinya dudek itu halus dan kita menggunakan media ini yang kasar dulu ya ini dan untuk pengoresan pakai ini ruscam T seperti ini nah ini ruscam T lebih mudah dan lebih rata ini pakai penadah seperti ini ini nanti ada ya cara buatnya untuk penadah seperti ini Oke langsung aja kita aplikasikan ke deck yang tadi nah ini ini cukup halus tapi tidak rata ya ini kelihatan jelas seperti ini ya Nah ini ini otomatis kalau kita aci pakai yang halus untuk keragatan itu masih kurang ya tulur ya jadi saya pakai acian yang kasar untuk sebagai dasarnya ya agar nanti untuk acian yang halusnya lebih mudah dan berkualitas dan juga lebih rata ya nanti ya ini kita bersihkan dulu seperti ini sebelum pengoresan ini yang langsung kita oleskan ini tebalannya saya gunakan mortar ya itu ya untuk acian kasarnya ini saya gunakan mortar jadi silahkan ditonton video ini sampai selesai ya telur ya biar tidak gagal paham ya nanti untuk pengaplikasi yang acian halus warna putih menggunakan acian plamir ya yang instan ya pakai semen putih instan maksudnya ini kita olesi dulu sampai merata dan ini nanti untuk pengaplikasi yang halus ditunggu ini sudah kering ya kalau masih basah ini tidak bisa untuk diaplikasikan penisnya jadi untuk pengoresan yang dasar ini cukup satu kali pengoresan nanti kalau sudah kering kita olesi yang halus pengaplikasi dan itu dua kali ya telur ya dua kali pengaplikasian ataupun dua kali pengolesan untuk finish yang semen putihnya nanti oke silahkan ditonton sampai selesai ya telur biar paham ya dan juga silahkan di like ya kalau anda suka dengan video kami dan silahkan untuk di share juga ini kita olesi rata dulu terus nanti sudah rata kita tunggu kering terus kita olesi yang acian warna putih ini pengolesan masih separuh seperti ini ya ini masih separuh ini yang sini belum terus kita olesi sampai selesai dulu ya telur ya dan kalau bisa ya kalau bisa untuk pengolesan ini ini pertama ya oleskan pada peti yang belum rata nanti biar cepat kering dan bisa dioles ulang lagi ya peti yang belum rata silahkan diolesi dulu biar nanti keringnya tuh sama-sama ini yang sama-sama yang rata ini ya ini oke dulu untuk pengolesan dasar ya pakai semen mortar ini ya sudah selesai terus langkah selanjutnya ini kan sudah kering ya kita olesi pakai yang finish pakai acian yang halus ya pakai mortar juga tapi yang halus nah ya bukti seperti ini ya nah ini kan sudah kering ya sudah kelihatan kering seperti ini bisa diolesi sebuahnya silahkan tuh dibersihkan dulu ya sebelum pengolesan acian finish semen putihnya untuk bahan semen putih itu sudah instant ya gitu ya kita hanya menambahkan sedikit lem saja untuk lemnya untuk semen 20 kg lemnya di 1 kg ya gitu ya karena ini sudah kita instan ini semuanya dan ini nanti pengolesan dua kali ya tulur ya ini masih pengolesan dasar diolesi semua nanti kalau sudah kering kita olesi ulang kalau yang kasar tadi kan cuma satu kali ya satu kali pengolesan kalau ini dua kali pengolesan ditunggu pengolesan pertama ini sudah kering terus kita olesi kedua itu sudah finish ini menggunakan roskamte ini ya jadi acian deck yang berkualitas berkualitas itu bukan dari caranya ya tulur ya jadi berkualitas itu dari bahannya juga ya bahan yang dipakai ini untuk pengolesan itu lebih mudah ya pakai ini ya roskamte ya tulur lebih mudah dan lebih rata untuk hasilnya ya untuk pengarusan nanti kita gunakan roskam yang stainless yang biasa ya bukan roskamte ini ini cuma meratakan saja nih cuma mengoleskan lebih rata dan lebih mudah reak dan selamat menikmati 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 selamat menikmati